Intro Assalamualaikum Wr Wb Selamat pagi Selamat siam Kelas 12 TKN Kali ini materi yang kita belajarin Masalah pembelajaran PSPTKR Adalah poros propeller sub Yang pertama ini kata pencapaian kompetensi Itu mensimulasikan cara perawatan poros propeller Kemudian yang kedua mendeteksi cara perawatan poros propeller Kemudian yang ketiga merinci cara perawatan poros propeller Namun pertanyaan terkait dengan cara perawatan berkala poros propeller Dan proses perawatannya Kemudian yang ketiga Kalian dapat secara jermat Mengumpulkan data dari materasi Serta mendiskusikan Cara perawatan berkala poros propeller Dengan proses perawatannya Dan yang terakhir Kalian dapat dengan penuh kreatif Mengekurasi dan meruskan cara perawatan poros propeller Nah, kalau kita bicara masalah poros propeller Ini adalah bagian komponen pemindah tenaga Yang ketiga Nah, yang pertama itu kopling Kemudian yang kedua itu adalah transmisi Nah, kemudian yang ketiga itu adalah poros propeller Nah, poros propeller disebut juga kopal Nah, ini yang berfungsi memindahkan tenaga Dari transmisi ke depresial Yaitu tenaga putar Tenaga gerak Untuk menggerakkan sebuah roda Jadi, poros propeller ini biasanya Itu pada kendaraan FR Dan kendaraan 4WD Atau 4WD Pada kendaraan FR Ini adalah front engine 3WD Karena penggerak pada sebuah kendaraan kedua Ada FR dengan FF Nah, kalau FF ini tidak dilengkapi dengan poros propeller Nah, yang dilengkapi dengan poros propeller ini Adalah FR Yaitu front engine real wild drive Artinya Mesin depan menggerak roda belakang Nah, kemudian kendaraan per wild drive Artinya kebuah empat roda ini Berfungsi sebagai penggerak Nah, jadi Kebuah empat roda ini berfungsi sebagai penggerak Maka di sini Untuk memindahkan tenaga dari transmisi ke depresial Nah, transmisi umumnya dipasang Pada saksus atau frame Nah, sedangkan depresial Dan sumu belakang Atau disebut real axle Disanggap oleh suspensi Sejajar dengan roda belakang Nah, ini bisa terjadi Perubahan sudut Pada saat kondisi jalan yang tidak menentu Yaitu pada saat jalan berlombang Atau pada saat jalan berlombang Nah, oleh sebab itu Posisi di depresial Terhadap transmisi selalu Rubah-rubah Pada saat kendaraan berjalan sesuai dengan Perubahan jalan Nah, jadi tidak sejajar Nah, ini terjadi perubahan sudut Pada porosopeler ini Terhadap di depresial Nah, ini gambar letak porosopeler Nah, adanya di bagian tengah Di antara transmisi dengan depresial Nah, itu ada transmission Kemudian di bagian tengah itu ada propeller shaft Nah, ini disebut dengan porosopeler Nah, kemudian ada depresial Nah, ini letaknya Nah, jadi letaknya di antara Transmisi dengan depresial Nah, sekarang apa sefungsinya Atau kegunaannya porosopeler ini Atau populer shaft ini Yang pertama Untuk dapat meneruskan Atau memindahkan tenaga putar Dari transmisi menuju depresial Ya, terutama dengan lembut Nah, tidak terjadi Gijolak pada saat Dia terjadi perpindahan Tenaga tersebut Jadi, untuk Dapat meneruskan Atau memindahkan tenaga putar Dari transmisi menuju depresial Nah, kemudian yang kedua Untuk meneruskan Ya, tenaga Atau memindahkan tenaga putaran transmisi Menuju ke depresial Pada saat kendaraan berjalan Pada jalan yang tidak rata Atau naik turun Atau jalan yang bergelombang Atau jalan yang ada lombangnya Nah, ini Fungsi daripada sebuah Propeller Di situ letak Penggunaannya Kemudian yang ketiga Dapat menyesuaikan Terhadap perubahan jarak Antara transmisi Dengan depresial Ketika Kendaraan berjalan Pada jalan yang tidak rata Artinya Di sini Ya Foros popular ini Menerima perubahan sudut Ya Terhadap depresial Ketika kondisi jalan itu Tidak rata Ya Nah, jadi menerima perubahan sudut Nah, kalau ini tidak terjadi Maka terjadi Sebuah keretakan Atau patah Pada sebuah Propeller Nah, ini gambar sebuah Propeller Atau popular sub Ya Nah, di sini terjadi Sebuah perubahan sudut Bisa kamu Kalian lihat Di bagian Axel Atau poros belakang Ya Itu Ada dua Buah roda Di bagian atas Dengan di bagian bawah Nah, di bagian bawah ini Ketika Jalan itu rata Nah Tetapi ketika jalan ini Ya Tidak rata Ya Maka bagian roda itu Akan naik ke atas Nah, kemudian Di sini Nah, tugas Propeller sub itu Menjadi perubahan sudut Menerima perubahan sudut tersebut Ya Nah, karena kondisi jalan tidak rata Nah, ini gambar ini menunjukkan Sebuah kondisi jalan yang tidak rata Nah, terjadi sebuah perubahan sudut Pada sebuah rear axle Nah, itu ada gambar di bagian roda belakang itu Dia naik ke atas Berarti Jalan yang tidak rata Nah, inilah kembali tadi ke fungsi sebuah Propeller sub Nah, sekarang Konstruksi Nah, konstruksi propeller Pada umumnya Propeller ini terbuat dari bahan Tabung pipa yang memiliki kekuatan tahanan Terhadap banyak pungkiran Nah, karena Di sini dia Fungsinya berputar Kemudian ketika dia berputaran tepat Mau berendah Terjadi sebuah kejutan pada kondisi jalan yang tidak menentu Ya Nah, makanya di sini Konstruksinya Dibuat harus tahan Terhadap banyak putir Nah, ketika dia Kecepatan tinggi Kemudian jalan itu berlubang Nah, dia harus tahan dengan putiran tersebut Kalau tidak akan terjadi sebuah Kebekokan pada sebuah Poros tersebut Nah, pada poros peperler juga dilengkapi dengan Balenwits Artinya bantul penyimbang Nah, jadi Tidak menimbulkan budi Ketika poros peperler itu berputar Nah, makanya Dipasang Ditempel Sebuah belenwits ini Pada bagian Ujung tepat Dengan transmisi Dan bagian Ujung belakang Dengan Diferensial Nah, ini Fungsinya penyimbang Artinya supaya Tidak menimbulkan budi Ya Pada saat dia Berputar Nah, yang terpasang pada bagian luar Tipe poros peperler Dengan tujuan Pemasangan dari Belenwits ini adalah Untuk menjaga poros peperler Agar tetap seimbang Ketika berputar Sehingga tidak terjadi Ketaran pada poros peperler Saat berputar Nah, kemudian Yang berikutnya Ini ada Komponen Utama Propeler Sub Atau Propeller Nah, yang pertama ini adalah Slip yoke Nah, Slip yoke ini Berfungsi untuk Menghubungkan poros output Sebuah Transisi Kesambungan Universal Join Atau Universal Join Pada bagian depan Nah, ini Slip yoke Berarti bagian slip yoke itu Diletakkan Di sambungan Bagian depan Di bagian Yang berhubungan langsung Dengan sebuah transmisi Terhadap Poros kopal tersebut Nah, karena Di sini itu Untuk menghubungkan Poros output Transisi Ke Sambungan Universal Join Nah, kemudian Yang kedua Ada Front Universal Join Ini bagian Universal Join Bagian depan Nah, Front Universal Join Atau Sambungan Universal Join Depan ini Berfungsi Mengikat Slip yoke Nah, pada Drap sub Atau Poros penggerak Nah, jadi Slip yoke ini Ya Diikat Oleh sebuah Universal Join Terhadap Poros penggerak Nah, ini Karena dia berputar Menjadi satu Supaya tidak Menimbulkan Sebuah bunyi Atau getaran Kemudian Yang ketiga Drap sub Ini Poros penggerak Nah, Drap sub Atau Poros penggerak Ini Berfungsi Untuk Meneruskan Atau Memindahkan Tenaga putar Dari front Universal Join Ke Real Universal Join Atau Dari sambungan Bagian depan Universal Join Dihubungkan Bagian belakang Universal Join Nah, ini Drap sub Nah, ini Dari bagian Tengahnya Bagian Sebuah poros Penggeraknya Ya Dari Universal Join Ini Ke Gopo Universal Join Di bagian Tengahnya Itu Itu yang disebut Dengan Drap sub Nah, kemudian Yang keempat Ada Real Universal Join Nah, Real Universal Join Atau Sambungan Universal Belakang Ini Berfungsi Melenturkan Sambungan Yang Menghubungkan Antara Poros Penggerak Atau Tripsal Ke Yoke Nah, tadi Slip Yoke Sekarang Yoke Nah, Yoke Ini Terletak Di bagian Propel Satu Bagian Belakang Yang Berhubungan Langsung Dengan Difrensial Nah, itu Disebut Dengan Yoke Nah, jadi Universal Join Ini Bayang Bagian Belakang Adalah Untuk Melenturkan Sambungan Yang Menghubungkan Antara Poros Penggerak Atau Disebut Dengan Yoke Nah, Yoke Nah, Yoke Sendiri Berfungsi Untuk Memegang Real Universal Join Atau Sambungan Universal Join Belakang Dan Menghubungkan Poros Penggerak Kedipresial Belakang Nah, ini Gambar Komponen Poros Penggerak Nah, bisa Kalian Lihat Di sini Di bagian Bawah Kalau bagian Atas Tadi Itu Adalah Gambar Konstruksi Ketika Jalan Itu Bergelombang Nah, kemudian Di bagian Yang bawah Ini Komponen Nah, ini Kalau Ada yang Disebut Dengan Sleep Yoke Ada yang Disebut Dengan Yoke Ada yang Disebut Dengan Ratshap Ada yang Disebut Dengan Sleep Join Terus Kemudian Ada Balance Nah, ini Bagian Dipada Sebuah Universal Join Kemudian Ada Baring Cup Nah, ini Adalah Sebuah Komponen Propeller Sub Atau Sambungan Sebuah Universal Join Di dalam Sebuah Propeller Sub Nah, kemudian Yang kedua Ada tipe Propeller Propeller Atau Propeller Nah, pada Umumnya Propeller Terdiri dari Dua Tipe Yaitu Tipe Dua Universal Join Dan Tipe Tiga Universal Join Artinya Sambungan Jadi Ada yang Tipe Dua Buah Sambungan Ada yang Tipenya Atau Jenisnya Tiga Buah Sambungan Nah, untuk Jenis Tipe Dua Buah Universal Join Atau Dua Buah Sambungan Ini Biasanya Dikunakan Untuk Kendaraan Sedang Biasanya Dikunakan Untuk Kendaraan Sedang Atau Kendaraan Kecil Nah Tetapi Kalau Yang Tipe Tiga Universal Join Atau Tiga Buah Sambungan Ini Biasanya Dikunakan Untuk Kendaraan Besar Jadi Karena Kendaraan Itu Besar Kemudian Penggeraknya Antara Mesin Atau Antara Transisi Dengan Diferensial Ini Tukup Jauh Maka Pasanglah Tiga Universal Join Supaya Tidak Terjadi Hambatan Pada Sebuah Drive Sub Pada Saat Kendaraan Itu Propel Bergerak Tipe Universal Tipe Dua Universal Join Pada Polo Sekular Ini Memiliki Dua Buah Sambungan Bisa Kalian Lihat Gambar Seperti Ini Gambarnya Ada Bagian Depan Disebut Dengan Slip Yoke Universal Join Kemudian Bagian Belakangnya Universal Dipasang Sebuah Plank Yoke Nah Ini Yang Bagian Plank Yoke Yang Dihubungkan Langsung Kedalam Diferensial Nah Bagian Slip Yoke Ini Dihubungkan Langsung Ke Output Sub Transmisi Nah Ini Yang Bersambungan Nah Jenis Ini Digunakan Untuk Kendaraan Yang Sedang Atau Kecil Nah Karena Dia Jarak Antara Transmisi Dengan Diferensial Itu Tidak Terlalu Jauh Nah Kemudian Yang Kedua Tipe Tiga Universal Join Atau Tiga Sambungan Ya Nah Poros Ini Memiliki Tiga Buah Sambungan Nah Bisa Kalian Perhatikan Gambar Di Bawah Ini Nah Ada Tiga Buah Universal Join Di Bagian Depan Slip Yoke Kemudian Disitu Ada Intermediate Sub Kemudian Ada Center Baring Nah Kemudian Di Bagian Tengah Ada Universal Join Nah Center Baring Itu Adalah Bagian Tengah Sebuah Kelahar Yang Menghubungkan Antara Bagian Depan Universal Join Dengan Bagian Tengah Nah Kemudian Yang Bagian Belakang Ini Nanti Dihubungkan Dengan Yoke Kemudian Dipasang Pada Sebuah Diferencial Nah Ini Biasanya Jenis Tiga Universal Join Ini Digunakan Untuk Kendaraan Yang Jaraknya Antara Transisi Dengan Diferencial Itu Cukup Jauh Nah Kemudian Jenis Jenis Sambungan Universal Join Pertama Adalah Hox Join Pada Universal Join Jenis Hox Join Terdapat Dua Macam Yaitu Solid Baring Cup Atau Sambungan Universal Yang Dapat Dibongkar Dan Tipe Cell Baring Cup Yaitu Sambungan Universal Yang Tidak Dapat Dibongkar Nah Jenis Hox Join Dapat Dilihat Pada Gambar Tersebut Nah Gambar Ini Adalah Menunjukkan Sebuah Gambar Hox Kemudian Ada Baring Cup Ada Snap Ring Kemudian Bagian Baring Cup Ini Akan Dihubungkan Diletakkan Pada Sebuah Yop Bagian Atas Dengan Bagian Bawah Nah Kemudian Bagian Snap Ring Itu Untuk Mengikat Supaya Bagian Baring Cup Ini Tidak Terlepas Ketika Propel Sub Ini Terjadi Perubahan Sebut Atau Berputar Nah Sepenial Ini Sebagai Penggap Atau Kumpung Kumpung Nah Kemudian Yang Kedua Tipe Flexible Join Pada Universal Join Jenis Flexible Join Ini Terdiri Dari Karet Kopling Yang Terletak Di Antara Dua Buah Yop Yang Berbentuk Kaki Tiga Nah Ini Bentuk Seperti Ini Biasanya Kalau Kendaraan Untuk Kendaraan Ringan Ya Kendaraan Ringan Ini Biasanya Menggunakan Jenis Kock Konstan Pellisoti Join Nah Pada Universal Join Jenis Ini Dapat Memindahkan Gaya Putar Lebih Lembut Dibandingkan Dengan Jenis Hop Join Nah Ini Tanda Sebagai Penutup Ya Jadi Poros Peler Ini Harus Dapat Menghindari Dari Kemungkinan Terjadi Kerusakan Pada Saat Poros Peler Bergerak Naik Turun Atau Terjadi Sebuah Perubahan Sudut Kemudian Yang Kedua Poros Peler Ini Kemudian Yang Terakhir Sebagai Penutup Adalah Poros Peler Harus Memiliki Konstruksi Yang Sederhana Dan Tidak Mula Rusak Sampai Disini Dulu Akhir Kata Wassalamualaikum Wabarakatuh Wabarakatuh